Lalu apa yang menyebabkan seorang ayah tega membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3 tahun? Kita akan bahas bersama Novita Tandri, psikolog keluarga. Selamat malam Mbak Novita. Selamat malam Mbak Media. Mbak Nov ini tindakan keji disayangkan lagi-lagi terjadi seorang ayah kepada anak kandungnya sendiri. Ini terjadi bahkan ketika korban tidur di sebelah ibunya. Apa saja kemungkinan yang mendorong seorang ayah tega membunuh putrinya? Salah satunya adalah psikosis. Psikosis ini yang bikin penderitanya sulit membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Jadi biasanya penderitanya akan mengalami apa yang disebut dengan halusinasi atau delusi. Jadi dia sulit tahu bahwa ini kenyataan atau tidak. Bisa datanya dari simptom. Dan biasanya yang harus diketahui apakah dia punya penyakit yang kita sebut mungkin salah satunya dengan cedera di otak. Bisa dari Parkinson, Huntington, kita sebut dengan Alzheimer, atau bahkan tumor dan kanker otak. Ini yang harus diadakan serangkaian tes. Atau dia memang punya yang disebut dengan skizofenia Mbak atau bipolar. Dan yang lain yang saya bisa lihat di sini adalah dengan ASPD, Anti-Social Personality Disorder. Yang dulu kita kenal dengan nama psikopat atau sociopath. Atau yang lain lagi, yang ketiga adalah Felicida Altruistic. Di mana orang tua, ayah kandung dalam hal ini yang menghilangkan nyawa anaknya karena merasa saya mengangkat penderitaannya supaya dia tidak mengalami penderitaan di masa depan. Dengan saya menghilangkan nyawanya. Ini kemungkinan satu, dua, dan yang ketiga terakhir. Kalau Anda mengatakan tadi adalah kemungkinan-kemungkinan yang tentunya baru bisa diketahui setelah ada pemeriksaan medis. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan polisi disebutkan tidak ada cek cok sebelumnya, bahkan malam sebelumnya baru ada kumpul keluarga besar. Apakah mungkin gejala ini muncul tanpa ada sesuatu yang terdeteksi sebelumnya? Atau mungkin perbuatan ini terjadi tanpa ada hal yang menjadi pemicu emosi tadi? Sangat bisa Mbak. Mbak Giti ya, sangat bisa sekali. Dan biasanya itu tidak terdeteksi oleh orang-orang di sekitarnya. Karena dia mengalami psikosis atau ada halusinasi dan yang tidak bisa membedakan itu tadi selama bertahun-tahun. Dan tidak terdeteksi dan tidak terdiagnosa. Karena dalam budaya kita, kebudayaan kita, kesehatan fisik lebih penting. Atau kita lebih punya kecerdasan itu dibandingkan dengan kesehatan mental atau jimbang. Lebih terlihat. Betul. Dan kecerdasannya kita sudah punyai dari kita kecil sekali. Bahwa kalau kita sakit secara fisik, kita ke dokter. Tetapi kalau pada saat kita mengalami gangguan tidur, kita mengalami gangguan makan, kita mengalami apa yang disebut dengan psikosis ini, kita tidak merasa bahwa ini bagian ada sesuatu yang salah dengan saya dan dibiarkan bertahun-tahun sehingga terjadi depresi atau psikosis ini. Jadi memang ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa apabila di dalam gejala-gejala simptom ini sudah terjadi dengan orang sekitar kita. Misalnya, bicaranya sudah mulai melantur. Tidak sesuai dengan topik. Kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Ada gangguan suasana hati, depresi, mood, swing gitu ya. Ada suasana hati yang naik turun dengan drastisnya gangguan tidur, gangguan makan, kehilangan nafsu makan, kesulitan untuk berkonsentrasi, keinginan untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Keinginan untuk bunuh diri. Dan ini yang perlu ditangkap dengan orang sekitarnya untuk langsung dibawa kepada psikolog atau psikiater. Untuk tahu ini gejala apa. Seberapa cepat sih sebenarnya Mbak Novita ini bisa terdeteksi? Karena kan kalau dari cerita warga terutama ya, mereka tidak melihat ada yang mencurigakan pelaku terlihat dikenal sebagai sosok yang penyayang terhadap anak-anaknya. Walaupun memang ada catatan bahwa pelaku sudah tidak bekerja beberapa lama begitu. Ya, yang itu juga yang ketiga. Yang tadi saya katakan Mbak Nitya. Yang disebut dengan Felicida Altruistic. Jadi secara luas ini kalau kita definisikan pembunuhan dari orang tua terhadap anak dengan menganggap bahwa kalau saya menghilangkan, ini masih salah satu ya, kemungkinan. Kalau ini sekarang ada faktor ekonomi. Bahwa kalau saya tidak bekerja, saya kesulitan dengan ekonomi. Ini sekali lagi gambuan. Bagaimana dengan menghilangkan nyawa anak-anak saya, saya justru menyelamatkan mereka. Jadi mereka tidak perlu mengalami penderitaan yang seperti saya alami. Justru saya menyelamatkan mereka. Gambuan ini kalau dipunyai dan tidak dideteksi, tidak dibicarakan dengan orang lain, orang terdekat bahkan tidak mengetahui, ini yang dia lakukan. Dan gabungan dengan psikosis, sangat kemungkinan ini bisa terjadi terhadap anak dengan menghilangkan nyawanya, Mbak. Ini yang kemudian lagi-lagi merupakan salah satu kemungkinan yang membuat seseorang, ayah yang dikenal sebagai pria yang begitu penyayang terhadap anaknya, bahkan tega membunuh anaknya ketika tidur di sebelah istrinya atau ibu dari korban. Sangat bisa, Mbak. Nah makanya harus ada screening, assessment, serangkaian pemeriksaan, baik secara lab, darah, otak, untuk bisa mengetahui apa penyebab daripada ini. Dan tentunya ini akan butuh expertise secara tim, bukan hanya psikolog, psikiater, dan juga dokter, untuk bisa mengetahui apa sih penyebab kenapa sang ayah ini, apalagi kalau kita tahu dia penyayang katanya. Dari sekeliling melihat tidak ada masalah dengan dia. Untuk mencari tahu lebih dalam apa yang terjadi dengan dia. Saya hanya bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan yang kira-kira dari satu, dua, dan tiga tadi untuk membantu tim nanti untuk melihat dari sisi mana nanti untuk bisa masuk. Oke, selain proses hukum yang tengah berjalan, yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana dengan nasib ibu korban. Pendampingan seperti apa, Mbak Novi, yang harus diberikan kepada istri pelaku ini? Pendampingan secara psikolog, dari psikolog sangat-sangat dibutuhkan saat ini, Mbak. Dari keluarga yang terdekat, karena sangat-sangat-sangat shock sekali, kan. Anak yang menjadi anak ibu kandung menyusui di usia tiga tahun, lalu direnggut apalagi dengan orang yang paling dekat. Bahkan mungkin butuh untuk obat-obatan penenang, supaya si ibu bisa tidur, bisa istirahat. Karena saya yakin dalam masa-masa seperti ini, sang ibu akan mengalami gangguan tidur dan gangguan makan, pastinya. Baik, terima kasih. Psikolog keluarga Novita Tantris sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak Novita. Selamat malam, Mbak Niti.